Intro Seorang karyawan kantor pos ditemukan warga dan disaksikan rekan-rekan kerjanya tewas di kamar kos-kosan, tepatnya di Kelderahan Gambir Baru, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tewasnya seorang karyawan kantor pos ini bernama Sukora Harjo, umur 54 tahun, warga Balike, Kabupaten Toba, yang diketahui tinggal seorang diri di kos-kosan. Penemuan jenazah korban berawal saat rekan-rekannya ingin mengetahui kabar karena sang korban tidak masuk kerja, serta berulang kali korban dihubungi melalui telepon tapi tidak menjawab. Akhirnya rekan korban pun datang ke kosan korban dan memanggil-manggil korban namun tidak ada jawaban. Sehingga rekan korban membuka pintu kos-kosan yang ternyata tidak terkunci dari dalam dan terlihat korban sudah meninggal dunia di tempat tidur dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan pakaian dalam. Selamat sore, tadi kami dapat informasi dari warga masanya ada ditemukan mayat di Jalan Dayan. Jadi saat ini mayat sudah kami amankan dan saat ini masih dalam penyelidikan dan akan kami bawa ke rumah sakit umum. Bang, dugaan sementara? Kita belum bisa ambil kesimpulan karena kita lihat dulu hasil pemeriksaan dari biaya medis. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax